Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom, dan kearifan tersimpan di dalam puisi, ini kuliah singkat, kuliah 7 menit, kultum, kita menggali kearifan yang tersimpan dalam kutipan puisi. Kali ini kita gali seorang penyair bernama Saadisi Raz, ia juga seorang sufi dari Persia, ia hidup di tahun 1210 hingga 1292. Ini sufi yang hidup 800 tahun yang lalu. Kita kutip puisinya dari buku Bustang, ini buku yang oleh koran legendaris dari Inggris, Guardian. Buku ini dianggap satu dari 100 buku terbaik sepanjang masa. Jadi kita lihat ini karya seorang sufi 800 tahun yang lalu, dianggap satu dari 100 karya terbaik sepanjang masa. Tapi apa arti dari ungkapan puisinya? Ini kutipan yang kita akan gali. Ia mengatakan bahwa keindahan pada kedalaman laun tidak tertanding. Namun jika keselamatan jua yang kau cari, maka berlabuhlah hanya di pantai. Satu renungan yang mendalam dari Saadi, ia menggambarkan cenderungan banyak orang yang sebenarnya hanya ingin berlabuh di pantai saja karena keselamatan jua yang dicari. Namun selalu ada orang-orang yang masuk ke dalam laun, ambil resiko, tenggelam di sana, namun jika berhasil, yang ia lihat adalah puncak keindahan yang tak tertanding. Apalagi yang bisa kita gali dari kutipan puisi ini, kita mulai dulu menggali riwayat hidup. Sang penyair, karena memang puisi acapkali adalah endapan dari batin sang penyair. Dengan menggali riwayatnya, kita menemukan sesuatu di sana dari hidup sang penyair sendiri untuk bisa kita tafsir puisinya secara lebih akurat. Saadi, sama dengan para penyair di zamannya, ia tak hanya mampu membuat kata-kata indah, ia juga seorang filsuf, ia ahli teologi, ia bahkan juga ahli sejarah, ia ahli pemerintahan. Begitu dalam, ia terlibat dalam gagasan besar zamannya. Nah, ini penting untuk para penyair sekarang, bahwa penyair di masa kemasannya, tak hanya indah membuat kata-kata, tapi yang tenggelam dan masuk, berasik masuk dengan gagasan besar di zamannya. Sehingga kekuatan pada kata itu, dengan gagasan itu, melampaui zaman, dunia mencatat di tahun 2009, bahkan Presiden Barack Obama mengutip Saadi. Mengutip puisi yang dikarang lapar tahun lalu, dikutip oleh Barack Obama ketika yang mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada warga Muslim, terutama dari Iran. Kita tahu juga Saadi, selama hidupnya ia mengambil begitu banyak resiko. Ia hidup ketika invansi Mongolia menyerang Persia, ia saksikan itu. Ia sempat angkat senjata, dan ia pun menjadi tawanan dan dihukum kerja paksa. Ia juga hidup ketika konflik perang salib lagi tinggi-tingginya, antara Kristen lawan Islam, pun ia mengambil sikap angkat senjata. Jadi kita lihat dalam hidupnya, Saadi memang tipe orang yang mengambil resiko. Dalam puisinya, ia gambarkan itu, ia adalah mereka yang ingin tenggelam ke dasar laut, karena menikmati puncak keindahan di sana, namun resikonya, ia tenggelam di dalam laut itu. Dan ia menolak untuk hanya berjemur di pantai, hanya berlabuh di pantai, memang itu aman-aman saja, namun keindahan dari pantai hanya keindahan rata-rata. Lalu bagaimana kita lihat di zaman ini, bagaimana publik di zaman ini ketika memilih pantai yang aman, tapi keindahan yang rata-rata, atau menyelam, ambil resiko masuk ke dalam laut, dan tenggelam di sana. Kita pun melihat Mahatma Gandhi, kita melihat Martin Luther King, kita melihat Nelson Mandela, Mahatma Gandhi misalnya. Ia memimpin masyarakat India melawan ketidakadilan. Kata Gandhi, ketidakadilan harus kita lawan. Namun mereka, teman-teman yang ingin ikut serta dalam gerakan ini, jangan ada yang ikut sebelum kalian tahu bagaimana cara melawan tanpa rasa benci. Buat itu dasid dari Gandhi, dia mengajarkan melawan tanpa rasa benci, karena bagi dia politik yang benar, ada politik tanpa kekerasan. Gandhi katakan ini berulang-ulang di mana-mana, ia masuk penjara, ia ambil resiko itu, sehingga akhirnya ia pun ditembak mati. Ia masuk, ia menyelam di dalam samudera itu, dan resikonya ia ditembak mati. Hal yang sesama terjadi pada Nelson Mandela, ia menentang ketidakadilan hanya karena kulit hitam seorang warga didiskriminasi hak politiknya, hak sosialnya, hak ekonominya. Rasul Mandela menentang ini, ia ambil resiko itu, dan akibatnya 27 tahun ia di penjara. Ia ambil resiko itu, hingga pernah kita mendengar di satu waktu, Rasul Mandela kepalanya dikencingi oleh seorang sipil penjara. Ia hanya diam saja. Tapi dalam hati itu berkobar, ketidakadilan harus dilawan, namun ia melawan dengan caranya sendiri. Hingga akhirnya, Nelson Mandela menang. Ia dikeluarkan dari penjara, dan ia menjadi presiden, dan ia undang terus berpenjara yang mengencingi kepala dia itu. Ia tetap tumpuh sebagai personality yang sehat, tapi ia berbeda dengan para pemimpin yang lain. Ia tidak hanya berdiri di pantai, ia tenggelam, menyelam ke dalam laun, ambil resiko, hingga di penjara selama 27 tahun. Itulah kedalaman dan pilihan hidup yang kita dapatkan dari puisi Saadi, itulah kearifannya. Bahwa terbentang di hadapan kita ini, pilihan yang bebas kita memilih, apakah kita hanya ingin aman-aman saja dalam hidup ini ala kadarnya. Jika itu bilang kita berlabuh di pantai, kau akan selamat dari gelombang yang besar, tapi keindahan yang kau lihat rata-rata saja. Atau kau tipe seorang yang berani menyelam ke dasar laut, karena nanti di sana kau lihat, ya kata Saadi, keindahan yang tak tertandis. Namun kau akan beri juga resiko nyawamu sendiri. Itulah kedalaman dari Saadi, itulah keindahan dari puisi. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!